Para tersangka pengenian terhadap David Ozora telah mengikuti rangkaian rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya di tempat kejadian. Untuk mengulasnya, saat ini kami sudah bergabung bersama Krimonolog Anak, Hanifa Hasna melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Bu Hanifa. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Ibrahim. Bu Hanifa, sepanjang rekonstruksi kemarin sudah jelas peran masing-masing tersangka termasuk Mario salah satunya? Sangat jelas ya Mas ya, disini kan ada peran sebagai driver, satunya adalah yang lain adalah berperan sebagai passenger gitu ya. Jadi driver itu yang menentukan dia mau kemana, dia mau belok kemana, dia mau ngapain aja kalau bisa dianalogikan ketika kita mengendari kedaraan. Tapi dari rekonstruksi yang kemarin itu sangat-sangat jelas bahwa ada beberapa peran disitu. Yang pertama adalah pemeran utama. Pemeran utama itu adalah eksekutor, jelas sekali siapa eksekutornya. Yang kedua adalah asisten. Seseorang membantu pemeran utama untuk melakukan kekerasan itu. Yang ketiga ada reinforcer. Reinforcer itu adalah seseorang yang datang ke tempat itu, terus membakar gairah si pelaku ini untuk melakukan kejahatan. Lalu dia itu juga biasanya melakukan pengambilan gambar atau memotret atau memvideokan. Tetapi dia tidak melakukan apapun. Jadi dia ke situ hanya menghasut pelaku untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga adalah defender. Defender itu adalah orang lain yang melihat kejadian, yang kemudian berusaha menghentikan kejadian itu. Menghentikan kekerasan itu. Yang terakhir adalah outsider. Outsider itu adalah orang lain yang dia tidak terlibat dan dia tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan itu kejadian apa. Bu Hanifa, tadi Anda singgung soal pemeran utama dan juga asisten. Apakah di sini Anda melihat kuatnya pengaruh Mario terhadap pelaku lainnya? Ya, saya lihat sangat kuat ya. Kalau dia, Sean juga sempat diem dulu dan ketika dia melihat korban itu sudah mulai jatuh, dia juga membantu korban. Tetapi di sini yang kita lihat kemarin adalah pelaku itu tidak melakukan apapun. Bahkan dia melakukan selebrasi karena dia merasa sesuatu yang dilakukan atau kekesalannya atau agresifitasnya itu sudah terpenuhi. Oke. Dengan usia 20 tahun, agresifitas seperti itu, apa yang Anda lihat kecenderungan dari Mario ini? Seperti apa? Sebetulnya kalau dilihat, itu dia ada yang salah dari cara pengendalian dirinya. Jadi cara mengendalikan diri ini sebetulnya yang membuat cara berpikirnya menjadi mandak. Ketika itu terhenti, kontrol dirinya menjadi kurang. Sehingga cara berpikir memilih memutuskan dan ambil konsekuensinya menjadi tidak ada. Jadi ketika itu terjadi, yang dia lakukan adalah bagaimana cara mengalahkan korban atau melumpuhkan korban sesuai dengan intuisi dia untuk menyalurkan semua kemarahan. Sebetulnya dengan usia 20 tahun ini, apakah seseorang sudah bisa mempertimbangkan risikonya perbuatan yang ia lakukan itu bagaimana? Ketika dia di dalam rumah, dalam pengasuhannya, dia selalu diajarkan untuk mengambil resiko bahwa bahkan dalam memilih segala sesuatu itu, dia harus mempertimbangkan semuanya. Sebetulnya anak akan terbiasa. Tapi perlu diketahui, biasanya anak-anak atau orang dewasa yang ternyata di luar itu dia begitu beringas, bisa jadi di dalam rumah itu dia menjadi seseorang yang cukup. Atau seseorang yang menjadi korban di rumah itu. Bisa jadi karena dia menjadi anak laki-laki satu-satunya, atau dia itu anak bungsu, atau dia anak yang dimanja. Sehingga segala sesuatu dipenuhi dan tidak dipercaya bahwa dia itu sudah mampu, sudah dewasa, dan dia sudah bisa bertanggung jawab. Sehingga dia ketika berada di luar, dia berusaha menunjukkan kekuatan dirinya, menunjukkan arogansinya itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya untuk diterima oleh sosial. Bu Hanifah, di kasus ini dengan peran dan juga pengaruh yang dominan dari seorang Mario Dandi, implikasinya seperti apa? Implikasinya sebetulnya yang paling berat adalah terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Dia akan kehilangan waktu, dan kehilangan nama baik, kehilangan cita-cita ketika dia sudah melakukan hal ini. Padahal sebelumnya dia merasa bahwa apapun yang dia lakukan pasti akan dibela atau akan di backup oleh orang-orang kuat yang ada di sekelilingnya. Jadi yang paling, implikasi yang paling nyata adalah kerugian pada dirinya sendiri. Terutama sekarang dia sudah mendapatkan hukuman sosial. Sehingga untuk ke depannya, untuk memulihkan lagi itu, kita tidak tahu apakah dia mampu atau tidak. Dengan direkonstruksi adanya peran dominan dari Mario ini, apakah Anda melihat secara psikologinya masih merasa ada yang membackup, ada yang membela, atau justru sudah runtuh kepercayaan dirinya? Ketika dilakukan rekonstruksi kemarin itu, dia itu kan berada di luar. Dia merasa bahwa dia itu menjadi kerdil, karena di luar sana banyak sekali orang, dan orang-orang itu justru membela David. Terus ada teriakan-teriakan yang memberikan semangat atau mencemoh, sehingga dia menjadi seseorang yang sebelumnya dia itu menjadi superior, dia itu langsung inferior. Makanya sudah mulai keluar air mata, dan mungkin dia juga sudah mulai mendengar bahwa orang tuanya sekarang sudah jatuh, beberapa bisnisnya juga sudah dijegal, dan beberapa hal tentang orang tua yang dianggap dia itu sebagai sosok yang kuat itu sekarang sudah berpindah status menjadi orang yang lemah. Oke. Kalau untuk dua pelaku lain bagaimana dengan pengaruh dari Mario ini? Akhirnya jadi terlibat juga? Ijin Mas, nggak kedengeran yang kalimat terakhir? Untuk pelaku yang lain, karena kan ada pengaruh dari Mario Dandi, dan akhirnya mereka ikut terlibat juga? Nah, itulah Mas. Itulah kenapa kita dari awal itu harus menanamkan kekuatan diri terhadap anak-anak ya. Jadi kontrol sosial yang rendah itu membuat anak-anak itu, atau remaja, atau mungkin bahwa orang dewasa itu menjadi melakukan kejahatan. Dan sebetulnya ada empat hal yang bisa mengontrol perilaku kita untuk tidak berbuat jahat. Yang pertama adalah attachment. Attachment itu adalah ikatan dengan orang tua atau orang-orang terdekat kita. Sehingga ketika kita punya ikatan yang baik, kita akan terkontrol untuk tidak melakukan hal-hal jahat. Karena kita mengingat bagaimana orang tua kita, bagaimana pasangan kita, bagaimana dengan guru-guru kami. Itu yang membuat kontrol yang pertama. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen terhadap apa? Terhadap cita-citanya, terhadap masa depannya. Ketika ini tidak ada pun, anak jadi mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Terus keterlibatan. Keterlibatan dalam hal apa? Ini Mario atau sisian ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan apa yang positif, yang membuat mereka menjadi punya aturan-aturan tertentu yang membuat mereka terkungkung. Sehingga mereka tidak bisa melakukan kejahatan. Jadi terkungkungnya itu terkungkung secara normal, secara moral, secara nilai. Sehingga dia tidak melakukan kejahatan. Yang terakhir adalah bagaimana dengan belief-nya, bagaimana dengan kepercayaannya. Baik terhadap Tuhannya, terhadap agamanya, terhadap normanya, baik terhadap norma masyarakat maupun hukum. Ini yang membuat seseorang, baik anak-anak maupun dewasa, menjadi rem ketika mereka mau melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik. Ini kan ketika remaja. Seperti apa filternya agar tidak masuk dalam tindakan kriminal, Bu Hanifah? Terlebih ketika ada pengaruh dari orang yang suka memerintah di kelompoknya. Oke, sebetulnya ini adalah, apa ya namanya ya? Seseorang yang ketika kita berada dalam peer group tertentu, kita itu pasti akan melakukan pembenaran terhadap hal-hal yang dianggap benar oleh kelompok itu. Makanya anak-anak dari awal harus kita kasih warning. Bahwa yang boleh itu yang mana, yang tidak itu yang mana, dan kita kasih tahu apa konsekuensi dari hal itu. Ini yang kurang disampaikan. Bahwa sebetulnya kejahatan itu terjadi ketika ada undang-undang atau ada aturan, tetapi tidak disosialisasikan. Lalu, panismenya juga tidak ditunjukkan. Ketika kita itu di sekolah-sekolah sudah disampaikan, ketika ada seorang anak melakukan kejahatan, maka hukumannya adalah setiap tahun penjara. Dan itu diucapkan setiap hari Senin atau sebulan sekali. Itu akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya, sehingga ketika dia mau melakukan, dia teringat akan hal itu. Nah, hal ini yang tidak ada di remaja kita saat ini. Kemudian, anak-anak zaman sekarang itu adalah anak-anak yang selalu diberikan kemewahan oleh orang tua. Baik kemewahan harta maupun kemewahan untuk ketika dia melakukan kejahatan, atau kenakalan, atau kesalahan, itu selalu di-backup oleh orang tua. Sehingga mereka menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Tergambar, di kasus ini tergambar seperti itu? Tergambar sekali. Karena biasanya anak-anak yang memiliki sumber daya atau kekuasaan, atau bahkan harta, itu biasanya akan lebih mudah melakukan penyimpangan. Karena dia merasa bahwa orang-orang di sekitarnya pasti akan mem-backup dia. Bahkan ada beberapa penelitian yang menunjukkan, yang pernah diteliti kepada beberapa pengguna jalan raya, yang menggunakan mobil mewah, itu rentang mereka melakukan penyimpanan, atau arogansi itu lebih besar dari orang-orang yang menggunakan mobil kecil atau mobil sederhana. Karena mereka merasa bisa membeli undang-undang dan mereka bisa membebaskan diri dari kesalahan itu. Itu yang menjadi bahaya terlibat dalam tindak kriminal. Terima kasih, Ibu Hanifah Hasnah. Kriminal Ohanak telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.